Yos, inilah DB Info Seorang final boss, apalagi yang udah bangkotan, lebih dari 10 juta tahun punya anak buah banyak seperti Frieza's Army juga gak buruk. Paling gak buat hal-hal kecil sudah tak perlu repot lagi, ada yang bisa disuruh dan bisa dimanfaatkan sebagai pesukan untuk menghemat energi. Dan kalau ada planet yang baru saja dimakan atau dihancurin, bisa sombong-sombongan kan depan minions berharap untuk dipuji bawahan-bawahan yang nge-pair. OMG Mbah Moro lu benar-benar penjahat yang menakutkan. Tapi mudah-mudahan army seperti itu gak akan malu-maluin ya, jangan hanya menang jumlah banyak doang tapi rata-rata kemampuan individu mereka juga oke. Saganbo menunduk, siap menantikan perintah selanjutnya dari Mbah Moro. Kambing bantut juga memuji karena telah diberikan satu pasukan tentara meskipun gak banyak-banyak amat well done lah buat Saganbo. Jadi sesuai yang sudah dijanjikan, Mbah Moro akan membagikan kekuatan untuk mereka semua. Nah dua barbar siap-siap lah untuk hal yang menunggu kalian, Vegeta pun geram lagi lihat Mbah Moro yang ada di situ. Ya bener Goku sekarang dia sedang menunggu para kroninya untuk beraksi. Wes pemberian energi untuk semua kroco, Goku bisa merasakannya. Ki dari masing-masing alien yang ada di dalam meningkat. Kambing bantut telah menggunakan sihirnya kembali. Oke, pokoknya terima kasih kakak. Pada turun, mendarat tepat di hadapan mereka, wah ada pasukan tahanan penjara guys. Komposisi yang serem, melihat itu sang pangeran paham. Oh jadi karena ini ya dia kayaknya sangat percaya diri. Kata Goku mereka gak nyangka kalau kambing bantutnya bakal membawa teman. Ya, kalian bisa nyangka apaan sih? Hajar mereka semua, wahai para tahananku. Serangan datang guys, bravo. Jangan main-main, langsung aja ke form Super Saiyan Blue. Satu datang di depan, apa sih? Mau sosok kuat? Habis itu datang lagi yang lain, sorry ya cari spot dulu. Kebetulan di depan ada juga lawannya, yos biar sama-sama gepeng. Korban Goku sudah empat alien, muntah darah semua. Tekanan dari Blue Energy? Nyambah lagi yang Gusruk. Hmm, para tahanan ini beda kelas sih. Akhirnya mereka hanya bisa panik aja kan? Lihat situasi. Power level Super Saiyan Blue Goku di Galactic Patrol Prisoner Saga tercatat sejumlah 110 quintillion, angka 0-nya berderet 19. Peningkatan yang sangat besar sebenarnya karena di awal kemunculan, kekuatan dari form ini belum sampai di angka 10, ngadepin golden kulkas. Nah, melihat adanya para tahanan yang diperkuat, Begoku ataupun Vegeta langsung mempergunakan ini ya guys, ancamannya berarti lumayan besar. Jangan-jangan kalau kekuatan mereka semua digabungkan bisa setara SSJ God. Apalagi karena bos besar yang mereka punya itu memiliki kekuatan luar biasa. Hmm, jangan bikin malu. Baru aja sebelumnya diberikan tambahan power guys. Giliran Vegeta yang sekarang ambil bagian, wow dihajar habis para tahanan itu gak ada duanya emang. Buat kalian seneng-seneng nih, beledak banyak yang bakalan gosong. Mbah Moro yang udah jadi jenderal, ngeliatin para kopral dipukul-pukulin, gak ada satupun di antara mereka semua yang bisa memberikan perlawanan. Tapi kambing bandut masih bisa senyum, ada apa sih mbah? Lihat dulu itu para tahanan lainnya, mereka pada ngeper. Gak kayak anggota Galactic Patrol yang mereka kenal, kok bisa sih jadi sekot ini? Brigadir Saganbo langsung marah, woy yang jadi pengecut, ayo hajar terus. Kalian lebih baik mendengarkan setiap perintah dari Mbah Moro, kecuali kalau kalian memang ingin balik ke penjara lagi. Jadi ayolah semangat, mereka semua gak akan bisa nahan kalian lama-lama kok. Apakah penjemangat dari Brigadir Saganbo akan ngefek, maju terus Dewa dan Galactic Patrol? Lah kok jadi begitu? Cat merah kedua-duanya pula guys, mereka balik dalam form Super Saiyan God. Daika Yosin yang nunjuk rupanya Mbah Moro sudah menyerap energi lagi. Ah susah nih ngadepin yang beginian, nah di geng kidama yang main paksa guys. Goku langsung naik untuk menghentikan, nah kalau begitu Brigadir Saganbo pun akan turun tangan. Mari kita adu-aduan powerhan, gak janjilah, Goku-nya malah turun pangkat, kena dengan telap. OMG si gondrong emas balik lagi semaput, dan sekarang dia malah nyungsep dalam wujud base. Di Galactic Patrol Prisoner Saga, base Goku sudah punya power level sebesar 110 triliun, dan masih akan bertambah setelah latihan sama Merus. Baiklah dari situ aja jelas, power level Saganbo ini sudah lebih kuat dari itu. Untuk Super Saiyan Goku, daya tempurnya adalah 5,5 quadriliun, tapi tetap saja masih bakalan diketawain Saganbo kalau mereka berduel. Soal Super Saiyan 2 itu gampang, tinggal dikalikan 2 teman-teman, jadi artinya, di Saga ini power levelnya 11 quadriliun 1 di atas level T. Super Saiyan 3 miliknya pun sudah 44 kuat, sayangnya. Jelas Saganbo-nya yang masih lebih kuat daripada itu. Dari sini kita bisa lihat si Tanco kelimis tersebut setara dengan Super Saiyan God, God Vegeta ngomel-ngomel, ayo bangun ke Karoto, lu juga bakalan tidur kok. Kena guys, buset telak banget, jadi fix ini parah kekuatannya di atas 100 T. Goku kesel Mbah Moro memanfaatkan momen di mana mereka lengah, habis itu energi diserap. Yang kasihan itu Daika Yosin, kekuatan dewanya sudah nggak kaya dulu lagi, jadi ya, yokei bu, itu bukan bu, aduh. Urus tahanan lain dulu, docayo, Mbah Moro memberikan banyak energi pada mereka, yang akhirnya Super Saiyan jadi bertarung sengit. Dibikin repot, Goku langsung teriak sama kambing bandut, apa sih yang benar-benar lu incar, apa maksud dari semua ini? Jawabannya sederhana. Untuk membuat sebuah galaksi yang ideal, di mana dia bisa memakan planet sebanyak yang dia mau. Jadi mengumpulkan orang-orang ini, hanyalah sebuah langkah kecil dibalik perjalanan panjang. Kalau bisa dikatakan sih, Mbah Moro benci apa yang disebut sebagai kedamaian, hal yang telah diperjuangkan oleh orang-orang kaya kalian, untuk melindungi planet dan lain-lain, hmm. Dan barang siapa yang melakukan perbuatan konyol kaya begitu, harus dihapuskan. Walah, gak ada baik-baiknya loh, capan kebing bandut itu. Los, jadi best lagi saudara-saudara. Sekarang, mereka bahkan gak bisa berubah menuju form Super Saiyan. Dammit. Mau berapa kali sih, Dua Barbar akan jatuh lewat trik-trik yang sama ini? Dijamin gak bakalan bisa lah, layanin para tahanan yang lain itu. Sedangkan penyerapan energi masih terus berlangsung. Sel dan Mbah Moro sama-sama bisa menyerap energi, tapi ada perbedaan besar yang membuat kambing bandut menjadi lebih hebat dalam hal ini. Sel cuma bisa menyerap secara manual, jadi korbannya cuma para manusia lemah doang yang gak akan bisa memberikan perlawanan apapun. Cara yang begini betul bisa membuat seorang monster menjadi kuat, tapi ingat, ngumpulin energinya bakal lama, dan itu masih bisa dilayani oleh gabungan Piccolo. Sedangkan yang kita lihat tadi adalah pola penyerapan yang sangat sakti. Bisa dilakukan dari mana saja, kepada siapa saja, dan hanya untuk Mbah Moro. Masa depan yang suram, sepertinya akan kembali teman-teman. Nah, di balik pesawat, Merus panik. Akhirnya bisa lihat kalau para tahanan lepas sudah berkumpul, dan sekarang saatnya untuk menolong teman-teman mereka, termasuk Ejen Jeko harus turun. Ayo-ayo mau ngomong apa lu, mau nolak. Padahal SK meskipun takut-takutan, dia mau nolong loh. Kacang Ijo ini memang gak bisa bertarung. Tapi paling tidak, dia bisa mengobati yang luka-luka nanti. Oke. Yang cedera akan diberikan sama SK guys. Di bawah, dua barbar semakin terdesak dihajar sama tahanan. Mereka gak melemah sama sekali. Karena jelas Mbah Moro hanya serap energi Goku dan Vegeta doang. Tapi sekarang ada yang nembakin tuh. Gosong sinar laser tersebut sekuat super saiyan. Yos, inilah dia The Real Galactic Patrol. Merus menjelaskan, kalau keadaan sudah begini, mereka tidak memiliki kesempatan. Harus mundur. Iya, buang itu the pride of sayuran. SK juga saat ini lagi sibuk obatin Daika Yosin yang pingsan guys. Matanya terbuka, sisanya sembuhkanlah sendiri. Dari atas Saganbo lihat ada orang yang tak diundang. Dia juga merasakan adanya keberadaan yang lain. Pesawat Galactic Patrol, jadi para pengganggu itu punya pendukung. Kita hancurin aja ya, siap-siap. Wits, tapi pistolnya ketembak. Saganbo sampai heran lho. Apa-apaan? Dari jarak sejauh ini. Balik ke Goku, dia teriak sama Irico dari bawah. Minta supaya pesawat segera bersiap untuk melarikan diri. Irico langsung oke. Permintaan Merus dikabulkan. Jadi pegang tangannya. Mereka semua akan kabur dengan teleportasi instan. Daika Yosin, Merus minta supaya dia menggunakan versi teleport instannya sendiri untuk pergi menuju markas besar Galactic Patrol. Kabur, kabur aja semua. Kita bertemu lagi di tempatnya Guri tak hidup. Goodbye planet Namek yang akan hancur lagi nanti. Jangan lupa support, follow, like, dan jemput balik loncengnya. Lumayan Jeko kebagian Nembak Tahanan. See ya!